Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Khori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live, Niaga TV dan Robani TV. Nabi AS juga mengatakan, Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adenaha yang paling rendah. Misal ayang kihar rojulu umma. Seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang umriba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin. Melalui Baitumal Robani. Dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Jaman sekarang, mau cari kerja susah. Mau buka usaha, gak punya ketampilan. Nganggur, bosen. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo, kita ada boom. Bisnis opportunity Maxindo. Di sini, kita menyediakan banyak paket usaha. Seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket boom, Akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha boom lainnya, Silahkan kunjungi di www.pengusahasukses.com Sosis! Sosis! Namaku Andri. Umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari, Ya, kayak gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat, Dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melambat pekerjaan, Tapi gak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Sebagai generasi milenial, Aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positif thinking, Terus berusaha menjadi yang terbaik. Karena kita, Generasi milenial, Bisa jadi pengusaha. Maksimu, Maksimnya penyusaha sukses. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul, Aku telah berbudu, Kebenarnya harus sesuai dengan petunjuk. Aku telah sholat, Persis seperti cara musul. Melebih kasih sayang ibu kepada anaknya. Sangat sayang kalau ada ibunya, Kalau ada ibunya, Sangat sayang kepada anaknya, Maka Allah lebih sayang lagi kepada, Kepada hambanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wabarakatuh. Malikih jual-beli. Dan, Kita masih berada di bab tentang, Antara keuntungan dan harga pasar. Pada pertemuan sebelumnya, Kita telah membahas tentang, Menjual harga di atas harga pasar. Yang kesimpulan, Menurut Malikiya, Batas maksimalnya adalah, Sepertiga dari harga pasar. Nah, disebut sebagai harga pasar, Jika dia barang yang punya, Kelimpahan di pasar. Sehingga untuk barang yang, Tidak punya kelimpahan di pasar, Atau barang yang sifatnya unik, Maka dia, Tidak punya harga pasar. Kita kemarin telah memberi contoh, Misalnya, Barang antik, Atau hasil, Karya, Apa misalnya, Hasil karya ilmiah, Termasuk, Aplikasi, Program, Dan, Beberapa, Barang yang lainnya, Yang dia tidak punya harga pasar. Berikutnya, Kita akan membahas tentang, Masalah keuntungan. Bolehkah orang mengambil keuntungan, Lebih dari 100%? Ada beberapa riwayat, Dan disini saya sebutkan ada dua, Yang menunjukkan, Bolehnya mengambil keuntungan, Lebih dari 100%. Riwayat itu, Pertama, Terjadi di zaman Nabi SAW, Dan yang kedua, Terjadi di zaman sahabat. Riwayat yang terjadi, Di zaman Nabi SAW, Adalah, Praktek yang dilakukan oleh, Urwah Al-Bariqi. Urwah Ibnul Ja'ad Al-Bariqi, Radiol Anhu, Beliau pernah menceritakan, Dafa'a ilaiya Rasulullah SAW, Dinaran liashtariya lahu syatan. Rasulullah SAW, Pernah menyerahkan kepadaku, Uang sebesar satu dinar, Untuk saya belikan, Seekor kambing. Fashtaraitu lahu syataini, Kemudian, Aku berhasil membeli, Dua ekor kambing. Fabi'tu ihdahuma bidinarin, Lalu, Salah satunya, Aku jual dengan harga satu dinar. Wajiktu bisyatiwad-dinar, Ilan Nabi SAW. Lalu, Aku pun, Menghadap Nabi SAW, Dengan menyerahkan, Seekor kambing, Dan uang satu dinar. Kemudian, Beliau ketika melihat ini, Beliau mendoakan, Urwa'al-Bariki, Barakallahu lakafi safqatiyadik. Semoga Allah Ta'ala memberkai, Memberkaiimu, Dalam transaksi, Yang dilakukan oleh tanganmu. Hadis dari Tirmidhi ad-Darukudni, Dan dihasankan oleh Shu'aib al-Arnaud, Rahimahumullah al-Jami'i. Tayyib, Hadis ini, Secara tegas menunjukkan, Bahwa Urwa'al-Bariki mendapatkan, Keuntungan 100%. Pesan Nabi SAW, Uang satu dinar ini, Tolong belikan seekor kambing. Namun Urwa, Ketika berangkat, Entah ke pasar, Ataukah ke tempat mana, Yang itu menjadi tempat, Dagang kambing, Beliau bisa mendapatkan, Dua ekor kambing. Beliau dengan uang satu dinar, Bisa mendapatkan, Dua ekor kambing. Mungkin Urwa'ah pintar menawar, Atau faktor yang lainnya, Yang jelas, Urwa'ah berhasil mendapatkan, Dua ekor kambing. Lalu, Kembalilah Urwa'ah, Untuk menghadap Nabi SAW, Kemudian di jalan, Atau mungkin masih di pasar, Tiba-tiba ada orang yang, Menawar seekor kambing. Kemudian oleh Urwa'ah, Dijual seekor kambing, Dengan harga satu dinar. Mungkin dengan, Kepandian Urwa'ah dalam, Menyampaikan, Apa, Menjelaskan barang dagangannya, Meyakinkan orang, Untuk kemudian mau membeli, Dengan harga yang sama, Sebagaimana, Harga normalnya. Sampai akhirnya, Berhasil dijual, Seekor kambing, Dengan harga satu dinar. Tayyip, Ada pertanyaan sedikit, Tentang, Kasus Urwa'ah ini. Bukankah Nabi SAW, Berpesan, Agar Urwa, Membeli seekor kambing. Tapi disini, Urwa'ah malah, Membeli dua ekor, Kambing. Berarti Urwa, Sebagai wakil, Dari Nabi SAW, Melakukan, Tidak sebagaimana, Yang diinstruksikan. Urwa'ah, Melakukan, Tidak sebagaimana, Yang diinstruksikan. Posisi Urwa'ah, Adalah sebagai wakil, Dari konsumen, Untuk mencarikan barang. Sehingga, Seharusnya, Urwa'ah itu, Melakukan, Sebagai mana, Yang diperintahkan oleh wakil. Melakukan, Sebagai mana, Yang diperintahkan oleh, Yang diwakili. Yaitu Rasulullah SAW. Perintahnya, Belikan, Seekor kambing, Dengan harga, Satu dinar. Tapi ternyata, Urwa'ah, Membelikan, Dua ekor kambing. Para ulama, Memberikan penjelasan, Tentang masalah ini. Bahwa, Wakil itu, Boleh melakukan, Dua hal. Pertama, Melakukan, Sesuai instruksi. Disuruh, Beli satu, Ya beli satu. Disuruh, Beli dengan harga, Satu dinar, Ya beli dengan harga, Satu dinar. Berarti, Dia melakukan sesuai dengan instruksi. Yang kedua, Melakukan yang lebih baik dari instruksi. Meskipun, Tanpa izin dari, Pemilik barang. Dan ini diperbolehkan. Selama itu, Memberikan kemaslahatan kepada, Pemilik barang. Contohnya tadi, Dengan uang satu dinar, Ternyata, Urwah berhasil membeli, Dua ekor kambing. Dan itu, Disetujui oleh, Nabi SAW. Meskipun, Sebelumnya, Urwah tidak, Tidak izin kepada, Nabi SAW. Beli kan tidak, Balik dulu kepada, Rasulullah, Tanya, Ya Rasulullah, Boleh enggak ini, Saya belikan, Dua ekor kambing. Karena perintahnya, Hanya membelikan, Seekor kambing. Tapi, Urwah berhasil membawa, Dua, Tanpa izin dari, Nabi SAW. Sallallahu alaihi wa sallam, Karena urwah melakukan, Yang lebih baik, Dibandingkan yang diinstruksikan. Semisal dengan ini, Kejadian, Ketika ada, Seorang buddha, Yang diperintahkan, Untuk mengembala kambing. Ternyata, Kambingnya ini, Ada yang digigit serigala. Dari sekian banyak kambing itu, Ada salah satu yang digigit, Serigala. Kemudian, Buddha ini berpikir, Ini kalau saya bawa pulang, Mungkin diperjalanan akan mati. Sehingga nanti, Kita rugi seekor kambing. Akhirnya, Sang buddha tadi, Menyembelih, Kambing yang digigit serigala tersebut, Dan membawa pulang, Dagingnya. Lalu, Kejadian ini, Dilaporkan kepada, Nabi SAW. Karena buddha ini, Menyembelihnya, Dengan menggunakan batu. Kemudian, Kejadian ini, Dilaporkan kepada, Nabi SAW, Dan beli izinkan, Untuk, Memakannya. Buddha ini, Melakukan beberapa hal, Yang menyebabkan, Orang itu, Jadi ragu, Apakah boleh dimakan, Atau tidak. Pertama, Dia nyembelihnya, Dengan menggunakan batu. Batu yang pipih, Yang ada tajamnya, Kemudian dipakai, Untuk menyembelih. Yang kedua, Buddha ini, Menyembelih kambing, Yang sudah digigit, Serigala. Yang ketiga, Buddha ini, Menyembelih, Tanpa izin, Dari pemiliknya. Sehingga, Para sahabat, Banyak yang meragukan, Ini boleh dimakan, Atau tidak. Namun, Nabi SAW, Mengizinkan, Untuk memakannya, Yang itu dalil, Bahasanya, Apa yang dilakukan oleh, Buddha ini, Adalah benar. Baik, Kembali kepada, Batasan tadi, Bahwa, Wakil itu, Boleh melakukan, Sesuai yang diinstruksikan, Atau yang lebih baik, Dari yang diinstruksikan. Buddha ini, Melakukan yang lebih baik, Dari yang diinstruksikan. Apa buktinya? Kalau kambing ini dibiarkan, Dibawa pulang, Mungkin dia akan mati di jalan. Tapi oleh sang buddha, Disembelih, Dalam rangka, Untuk menyelamatkan, Dagingnya, Kalaupun tidak bisa, Menyelamatkan, Nyawanya. Selanjutnya, Hadis yang kedua, Mengenai, Bolehnya menjual, Lebih dari 100%, Atau, Mendapatkan keuntungan, 100% ke atas, Adalah hadis, Dari Abdullah bin Zubair, Radiyallahu, Beliau menceritakan, Wa kanas Zubairu, Ishtaral ghabata, Bisaba'ina, Wa mi'ati alfin, Faba'aha Abdullah, Bi'alfi alfin, Wasitti mi'ati alfin, Zubair pernah membeli, Sepetak tanah, Di daerah Ghabah, Di daerah Ghabah, Ghabah ini, Sejarah, Sekian Kilo, Dari Pusat Madinah, Dan disitu, Banyak sekali, Pepohonan-pepohonan, Semak-semak, Di, Museum, Depan, Masjid, Kubak, Ada sebuah museum kecil, Disitu, Ada banyak sekali, Gambar-gambar, Dan replika, Madinah, Di masa silam, Termasuk, Yang pernah, Saya lihat adalah, Ada gambar, Tentang, Daerah Ghabah, Ghabah itu kayak gini, Ternyata disitu banyak semak, Banyak, Banyak pepohonan, Dan sampai sekarang, Sampai, Karena fotonya foto asli, Berarti sampai foto itu, Dicetak, Daerah Ghabah, Masih berupa seperti itu, Ibn Zuber, Ibn Zuber, Abdullah bin Zuber menceritakan, Zuber membeli tanah, Di daerah Ghabah, Kita terjemahkan dengan hutan, Seharga, 170 ribu, Dirham, Seharga, 170 ribu, Dirham, Kemudian, Tanah itu dijual, Oleh putranya, Oleh Abdullah, Abdullah bin Zuber, Menjualnya, Seharga, 1 juta 600 ribu, Hadisnya, Riwayat Bukhari, Dan, Riwayat ini, Disebutkan oleh Bukhari, Dalam sohihnya, Dikasih judul, Bab, Bab, Mim Barakatimalil Mujahid, Bab, Keberkahan, Harta Mujahid, Karena, Zuber bin Awam, Termasuk, Mujahid, Yang beliau sering melakukan jihad, Dan, Beliau cantumkan disitu, Bahwa, Hadis ini, Masuk dalam, Kategori, Keberkahan, Hartanya Mujahid, Anda bisa lihat, Dari modalnya, 170 ribu dirham, Terjual, 1 juta 600 ribu, Berarti, Berapa kali lipat ini? Hampir, 10 kali lipat, Hampir, 10 kali lipat, Dijual, Dengan harga, 1 juta 600 ribu, Hadis ini, Dijadikan kesimpulan, Oleh para ulama, Untuk mengatakan, Bolehnya, Mengambil keuntungan, Yang belipat-lipat, Dalam transaksi, Jual-beli, Dan ini dikutip, Dalam majalah, Majma'fiqi islami, Dalam, Sebuah artikel, Berjudul, Tahdit, Arbahid, Tunjar, Ditulis oleh, Dr. Yusuf, Korodowi, Tayyip, Dan, Ketika itu, Zubair, Meninggal, Dalam kondisi, Dia punya banyak hutang, Kemudian, Dia berpesan, Kepada, Abdullah bin Zubair, Nanti, Kalau kamu, Tidak bisa, Melunasi hutang ayah, Berdo'alah, Kepada Allah, Dan, Sampaikan kalimat ini, Ya Rabbah Zubair, Ya Rabbah Zubair, Wahi Rabbah Zubair, Wahi Rabbah Zubair, Lunasilah hutang Zubair, Berikanlah harta untuk Zubair, Agar bisa melunasi hutangnya, Karena hutang Zubair sangat banyak, Bahkan, Abdullah bin Zubair, Sebagai anak pertama, Dari Zubair bin Awam, Atau sebagai anak yang senior, Dari Zubair bin Awam, Beliau, Abdullah bin Zubair, Itu mengumumkan, Hutang ayahnya, Selama, Tiga musim haji, Jadi, Ketika musim haji, Abdullah bin Zubair mengumumkan, Siapa yang punya hutang bapak, Silahkan, Menghubungi saya, Musim haji berikutnya, Diumumkan lagi, Musim haji berikutnya, Sampai tiga kali musim haji, Diumumkan, Siapa yang punya hutang bapak, Yang punya hutang, Atau yang punya piutang, Yang belum dibayar bapak, Silahkan, Hukumi saya, Dan beliau, Menunda, Pembagian warisan, Selama tiga tahun, Sehingga, Harta peninggalan, Zubair bin Awam, Belum dibagikan oleh, Abdullah bin Zubair, Selama, Lebih dari tiga tahun, Tujuannya adalah, Untuk memastikan, Siapa saja yang punya hutang, Kepada, Zubair bin Awam, Karena dulu, Zubair seorang pedagang, Yang banyak berhubungan, Dengan orang, Sehingga, Dihawatirkan, Ada hutang, Yang belum, Terselesaikan, Sementara, Yang membawa, Adalah orang lain, Tayyip, Sehingga, Peristiwa ini, Juga dijadikan, Dilel oleh para ulama, Seperti, Keterangan dari, Syah bin Bas, Bolehnya, Menunda, Pembagian warisan, Disebabkan, Karena ada, Penyelesaian, Utang, Yang tertunda, Kemudian, Kesimpulan yang sama, Juga disampaikan oleh, Fatwa, Dalam fatwa, Dinyatakan, Keuntungan perdagangan itu, Tidak memiliki, Batasan tertentu, Namun, Mengikuti, Kondisi persediaan, Permintaan barang, Kondisi permintaan, Dan persediaan barang, Sehingga, Kalau, Persediaan banyak, Permintaan sedikit, Jadi murah, Persediaan sedikit, Permintaan banyak, Jadi mahal, Mengikuti kondisi seperti itu, Namun, Disarankan, Bagi seorang muslim, Baik pedagang, Maupun yang bukan pedagang, Agar memberikan, Kemudahan, Dalam bertransaksi, Kita berikan, Kesimpulan disini, Pertama, Bolehnya, Mengambil keuntungan, Lebih dari 100%, Atau 100% ke atas, Yang kedua, Tidak boleh menjual barang, Melebih dari harga pasar, Sebagaimana, Yang sudah kita bahas, Di pertemuan sebelumnya, Dengan batasan, Sepertiga, Menurut, Sebagian malikia, Dan kalau menurut, Imam Ibn Ubas, Batasannya adalah, Kembali kepada, Uruf yang berlaku di masyarakat, Kemudian yang ketiga, Keuntungan dari jual beli, Dibolehkan, Selama tidak menyebabkan, Harga barang, Dinaikkan, Melebih harga pasar, Karena itu konsekuensinya, Dan yang keempat, Memanfaatkan, Kelalaian konsumen, Terhadap harga barang, Terhitung goben, Pembodohan, Jika harga dinaikkan, Secara tidak normal, Kemudian yang kelima, Dibolehkan, Menaikkan harga barang, Mengikuti perubahan, Harga pasar, Karena faktor, Ketersediaan, Dan permintaan, Terhadap barang, Wallahu'ala, Nah, Dan ini pernah terjadi, Di zaman Nabi, Sallallahu'alaikum, Sallallahu'alaikum, Yang, Juga saya singgung, Di, Di, Buku ini, Terkait masalah tas'ir, Atau, Penetapan harga, Yang, Ulama'at, Beda pendapat, Apakah itu, Diperbolehkan, Ataukah tidak, Sebagian ulama'at, Mengatakan, Boleh, Sebagian ulama'at, Mengatakan, Tidak, Kalau tidak ada di buku ini, Berarti di buku yang lain, Saya ada buku yang lain, Judulnya, Pasar Muslim, Dan Dunia Makelar, Yang, Di situ, Ada, Pembahasan, Tentang, Bolehkah, Pemerintah, Menetapkan, Harga, Tayyip, Jadi, Kata Anas bin Malik, Radul Anhu, Beliau menceritakan, Pernah terjadi, Kenaikan harga, Di zaman Nabi, S.A.W. Lalu, Para sahabat, Datang menghadap, Rasulullah, S.A.W. Dan mengatakan, Ya Rasulullah, Laqadghalassiru, Ya Rasulullah, Banyak harga yang naik, Fasa'irlana, Karena itu, Tetapkanlah harga, Untuk kami, Apa yang dikatakan, Nabi, S.A.W. Beliau mengatakan, Inna Allaha, Huwalqabidul Basitul Musa'ir, Sesungguhnya, Allah Ta'ala, Itu, Datang melapangkan, Dan menyempitkan, Rizki bagi hamba, Inna Allaha, Huwalqabidul Basitul Musa'ir, Sungguhnya, Allah yang menyempitkan, Dan yang melapangkan, Rizki hamba, Al Musa'ir, Dan dia Datang, Yang menetapkan harga, Dia Datang, Yang menetapkan harga, Dengan cara apa? Dengan cara, Adanya, Perbedaan, Dan fluktuasi, Demand and Supply, Kadang permintaan tinggi, Tapi suplai, Dikit, Akhirnya harga naik, Seperti kasus masker kemarin ya, Permintaan banyak, Dan suplai, Belum memadai, Harganya naik, Seperti desinfektan, Sebaliknya, Ketika suplai melimpah, Permintaan sedikit, Harga jadi turun, Bahkan tidak ada nilainya, Nah, Ada sebagian, Peneliti yang mengatakan, Bagian dari keajaiban, Yang, Ditunjukkan oleh Allah, Di bulan Ramadan, Adalah, Belanja naik, Tapi, Rata-rata harga tidak naik, Seperti yang kita tahu misalnya, Ketika bulan Ramadan, Kaum muslim itu, Belanjanya sangat banyak, Untuk parsel, Untuk suguan, Lebaran, Untuk, Apalagi misalnya, Hadiah yang diberikan, Orang lain, Kepada orang lain, Sehingga, Belanja masyarakat itu melimpah, Terutama sembako, Tapi, Yang terjadi, Harga sembako itu stabil, Ketika mendekati lebaran, Meskipun, Permintaan banyak, Allah subhanahu wa ta'ala, Sediakan kelimpahan yang banyak, Tayyip, Seperti juga, Yang terjadi pada, Kondisi, Idul Adha, Yang disembeli oleh, Kaum muslimin, Ketika Idul Adha, Hampir semuanya, Hewan jantan, Hampir semuanya, Padahal bukan syarat, Dalam menyembeli hewan, Kurban itu harus jantan, Boleh, Berkorban, Dengan menggunakan, Hewan petina, Sebagaimana, Yang disebutkan, Dalam hadis, Dari Ummu Kurzin, Radiallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bersabda, Tentang masalah, Akikah, Akikah itu, Untuk gulam, Dua ekor kambing, Sedangkan, Untuk jariyah, Untuk anak perempuan, Seekor kambing, Lalu beliau bersabda, La yadurrukum, Zukranan aminatha, Nggak jadi masalah, Mau jantan atau, Mau jantan atau, Betina, Sehingga, Baik jantan maupun betina, Dalam akikah, Boleh, Yang kata, Asyirazi, Rahimahullah, Jika boleh, Ketika akikah, Jantan atau betina, Berarti, Hukum yang sama, Juga berlaku untuk, Kurban, Nah, Tapi kita lihat, Hampir semuanya pakai jantan, Namun Allah subhanahu wa ta'ala, Memberikan, Kepada kita, Kambing jantan, Tidak pernah punah, Padahal dia disembeli, Jutaan, Setiap tahun, Tapi, Nggak pernah ada, Ceritanya, Kambing jantan punah, Gara-gara, Dipakai untuk kurban, Sementara kambing betina, Dengan jantan, Keseimbangnya, Sebagaimana, Tahun-tahun sebelumnya, Itulah bagian dari, Jiptaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Untuk manusia, Melayani mereka, Dalam peribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Dan itu terjadi, Baik ketika idul fitri, Maupun ketika idul adha, Wallahu ta'ala alam, Tayyib, Mungkin itu yang bisa kita, Sampaikan sebagai pengantar, Dan, Untuk pertemuan berikutnya, Kita akan membahas tentang, Bolehkah, Banting-bantingan harga di pasar, Dan, Bolehkah, Menetapkan harga, Bagi pemimpin, Bolehkah melakukan tas'ir, Wallahu alam, Wa sallallahu ala nabiyina muhammadin, Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, Wa akhiru da'wanan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Wa ala alihi wa sallam, Dan selanjutnya, Kami persilahkan kepada Anda, Untuk bergabung, Di nomor, Sebagaimana, Yang, Tersedia, Kita coba angkat, Penelpon yang pertama, Silahkan dengan siapa di mana, Assalamualaikum, Waalaikumussalam, Wa rahmatullah, Ada masalah yang mau saya tanyakan, Saya bekerja sama dengan seseorang, Di bidang rumah makan, Kemudian, Kadurullah, Tiga tahun berjalan, Setelah itu kita bubar, Setelah dihitung, Aset semua, Misalnya ada 200 juta, Kemudian, Dia akan menarik diri, Tapi dengan catatan, Saya meneruskan, Tapi harus bayar, Namanya goodwill, Apa? Goodwill? Iya, goodwill, Nah, Akhirnya beliau minta, 800 jutaan, Karena memang, Usai teruskan, Maka, Saya menyangkupinya, Lalu saya cicil, Per tiga bulan sekian, Per tiga bulan sekian, Alhamdulillah, Ada lunas, Nah, Yang ingin saya tanyakan, Apakah dalam syariah, Nilai goodwill-nya ada, Assalamualaikumussalam, Baik, Kenapa dia minta goodwill? Ya, Karena dia menganggap, Saya meneruskan, Dan restoran sudah dikenal orang, Assalamualaikumussalam, Oh gitu, Walaupun artinya, Tidak ada nilai, Prospeknya yang, Dalam motor royalti, Atau, Perancis, Tapi dia minta seperti itu, Berarti dia, Dia dibubarkan, Karena keinginan bapak ya? Karena keinginan, Ya sama-sama, Sudah, Dia minta gitu, Dia minta, Minta untuk, Dia minta, Meninggalkan, Baik, Apakah warisan, Untuk anak laki-laki yang meninggal, Itu masih tetap, Ada, Artinya, Ada warisan dari orang tua, Kemudian, Laki-laki saya sudah meninggal, Apakah tetap diberikan warisan, Untuk anaknya, Atau bagaimana, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baik, Anda bertanya tentang, Posisi mudoreb, Yang dia sudah bekerja, Kemudian, Setelah itu, Dia mengundurkan diri, Sementara, Perusahaan Anda, Berjalan dengan baik, Dan dikenal masyarakat, Sehingga, Posisi Anda tinggal, Melanjutkan, Lalu, Dia minta, Senilai tertentu, Sebagai ganti, Dari goodwill, Yang sudah dia berikan, Kepada perusahaan Anda, Ini, Kalau dalam, Istilah, Apa, Maliki ya, Kalau tidak salah, Dia, Disebut sebagai, Bagi hasil, Mythal, Bagi hasil mythal itu, Begini, Jika ada sebuah, Jika ada sebuah perusahaan, Kemudian, Mudoreb, Mengundurkan diri, Dan dia sudah bekerja, Sementara, Hasilnya, Sudah ada, Maka, Mudoreb, Berhak, Untuk mendapatkan, Nilai tertentu, Yang nilai tertentu itu, Sebagai, Ganti, Dari bagi hasil, Yang belum dia dapatkan, Misalnya, Seharusnya, Ini kalau dikembangkan, Saya dapat hasil sekian, Tapi, Belum saya ambil, Karena, Ini sedang berproses, Ini sedang berproses, Sehingga, Belum bisa, Kelihatan hasilnya, Tapi, Ini kalau dilanjutkan terus, Nanti akan ada hasil sekian, Namun, Belum bisa diambil, Karena sedang berproses, Maka, Di posisi ini, Mudoreb, Berat untuk mendapatkan, Nilai, Sesuai yang, Tadi di, Sesuai yang, Apa, Yang berlaku di masyarakat, Ini normalnya, Kamu bisa dapat, Sekian juta, Jika ini dilanjutkan, Sehingga, Kalau itu, Dijadikan sebagai ganti, Untuk goodwill, Karena dia belum mendapatkan, Bagi hasil, Insya Allah, Tidak masalah, Tapi, Kalau dia sudah mendapatkan, Bagi hasil, Ya, Sebenarnya, Hak dia sudah, Sudah diterima, Namun, Mungkin dia minta bonus, Karena, Sudah bisa, Membuat pasar, Bagi warung Anda, Dan, Kalau itu dilakukan, Dan Anda setuju, Insya Allah, Tidak masalah, Intinya, Seperti ini, Kembali kepada kesepakatan, Seperti ini, Kembali kepada kesepakatan, Jadi, Goodwill, Yang sudah dia berikan, Kepada warung Anda, Bisa dibayar, Senilai, Kiprah yang dia berikan, Dan itu, Kembali kepada kesepakatan, Antara Anda dengan, Mudwarin, Wallahualam, Selanjutnya, Mengenai, Warisan untuk anak laki-laki, Warisan untuk anak laki-laki, Yang sudah meninggal, Jumhur ulama, Mengatakan, Dia tidak dapat, Jumhur ulama, Mengatakan, Dia tidak dapat, Sehingga misalnya, Si A, Punya, Tiga anak, Laki-laki, Laki-laki, Perempuan, Misalnya, Anak yang kedua, Meninggal dunia, Dan dia sudah punya, Anak, Berarti, A punya cucu, Dari anak kedua, Nah, Ketika si A meninggal, Apakah cucu ini, Dapat, Dari kakeknya, Jumhur ulama, Mengatakan, Tidak dapat, Kenapa tidak dapat, Dia akan terhalangi, Dengan keberadaan, Pamannya sendiri, Yaitu, Saudara laki-laki, Mayit tadi, Jadinya susah ya, Baik kita, Buat oret-oretan saja, Si A, Punya, Tiga anak laki-laki, Atau, Tiga anak, Laki-laki, Satu, Laki-laki, Dua, Perempuan, Satu, Ini meninggal, Dan sudah punya, Anak, Misalnya, X, Dan Z, Ketika A meninggal dunia, Ketika A meninggal dunia, Apakah X dan Z dapat warisan? Jawabannya, Tidak dapat warisan, Kenapa? Termahcub dengan, Keberadaan L, Anak laki-laki satu, Meskipun, X ini bisa jadi laki-laki, Z juga laki-laki, Pada waktu A meninggal, Maka, X dan Z, Termahcub dengan, Keberadaan L satu, Anak laki-laki pertama, Sehingga, Mereka, Tidak dapat warisan, Sudah, Ini pendapat Jumhur, Pendapat Jumhur, X dan Z, Termahcub, Baik, Kemudian, Ada pendapat yang kedua, Ini pendapat, Ulama Mesir, Meskipun tidak semua, Sebagian ulama Mesir, Kemudian juga, Diadopsi di Tunisia, Yang pendapat kedua ini, Disebut dengan, Wasiat wajib, Wasiat wajib, Apa itu, Wasiat wajib, Wasiat wajib, Wasiat wajib adalah, Wasiat, Yang statusnya, Diwajibkan, Bagi mayid, Untuk diberikan, Kepada, Keturunan, Anaknya, Yang sudah meninggal, Meskipun, Dia belum pernah berwasiat, Makanya, Disebut wasiat wajib, Karena, Dia dianggap, Harus berwasiat, Nah, Karena, Sifatnya wasiat, Maka, Pembagiannya, Berdasarkan wasiat, Wasiat itu, Berapa, Nilainya, Maksimal, Sepertiga, Maksimal, Sepertiga, Nah, Wasiat wajib ini, Diterapkan, Pertama kali di Mesir, Dan, Menjadi, Konun, Undang-undang, Pembagian warisan, Secara agama, Di Mesir, Kemudian, Diadopsi, Di beberapa negara yang lain, Seperti, Tunisia, Kemudian, Kalau tidak salah, Pakistan, Termasuk juga, Indonesia, Makanya, Di KHI, Kompilasi Hukum Islam, Yang itu, Menjadi rujukan, Bagi, Pengadilan, Agama Indonesia, Mereka, Menerapkan, Adanya, Wasiat wajib ini, Cara ngitungnya, Bagaimana, Cara ngitungnya, Adalah, Diasumsikan, L2 itu, Masih hidup, Lalu, Dilihat, Jatahnya, Jatah, Anak, Laki-laki 2, L2, Jika, Jatahnya ini, Kurang dari, Sepertiga, Misalnya, Jatahnya ini, Adalah, N, Ini, Jika, Kurang dari, Sepertiga, Maka, Ditunaikan, Ditunaikan, Dalam arti, Diberikan ke, X dan Z, Namun, Jika, Jatahnya, L2 ini, Lebih dari, Sepertiga, Maka, Hanya, Boleh, Hanya, Boleh, Ditunaikan, Sepertiga, Ditunaikan, Sepertiga, Misalnya, Jatahnya, Setengah, Maka, Hanya, Boleh, Ditunaikan, Sepertiga, Ini, Kalau, Misalnya, Kita, Hitung, Ini, 2, 2, 1, Sehingga, Total, Warisannya, Dibagi, 2, Banding, 2, Banding, 1, Dibagi, 5, Misalnya, Total, Warisannya, 500, Juta, Maka, Dia, Dibagi, Dibagi, Untuk, Anak, Laki-laki, Dapat, 200, Ini, 200, Ini, 100, Baik, Sehingga, Di, Di, 2, Banding, 5, 2, Banding, 5, 1, Banding, 5, Apakah, Ini, Lebih, Dari, Sepertiga, 2, Per 5, Dengan, Sepertiga, Itu, Banyak, Banyak, Sepertiga, Berarti, Ini, Kurang, Dari, Sepertiga, Maka, Boleh, Langsung, Ditunaikan, Ini, Berarti, 1, Per 2, Setengah, Kan, Baik, Dari, Sehingga, Dia, Kurang, Dari, Sepertiga, Maka, Boleh, Ditunaikan, Lebih, Dari, Sepertiga, Penyebutnya, Lebih, Kecil, Kalau, Dia, Lebih, Dari, Sepertiga, Maka, Yang, Boleh, Ditunaikan, Hanya, Sepertiga, Baik, Ini, Cara, Perhitungan, Wasiat, Wajib, Wallahu'alam, Dan, Anda, Kami, Persilahkan, Untuk, Merujuk, Ke, Asatidah, Yang, Ada, Di, Tempat Anda, Barangkali, Bisa, Dimintai, Bantuan, Agar, Bisa, Membantu, Dalam, Menyelesaikan, Seperti, Kita, Angkat, Telepon, Berikutnya, Silahkan, Waalaikumsalam, Warahmatullah, Setiap, Tanya, Ustaz, Kita, Kan, Usahanya, Usah, Jasa, Ustaz, Jasa, Cuci, Sama, Perbaikan, Nah, Kalau, Kita, Menentukan, Harga, Kita, Ada, Rekanan, Rekanan, Untuk, Yang, Perbaikan, Jadi, Kalau, Misalnya, Ada, Konsumen, Datang, Ke, Kiosita, Kita, Kita, Bila, Konsumen, Harganya, Belum, Bisa, Kita, Kasih, Karena, Terkait, Kadang-kadang, Perbaikan, Yang, Kita, Benerin, Itu, Di, Luar, Dengan, Menu, Kita, Usah, Gak, Ada, Di, Menu, Kita, Jadi, Kita, Belum, Tahu, Ada, Kondisinya, Kondisional, Jadi, Harganya, Belum, Kita, Tentukan, Tunggu, Kita, Dapat, Informasi, Dari, Rekanan, Kita, Yang, Biasa, Tempat, Kita, Perbaiki, Boleh, Gak, Itu, Berarti, Saat, Akad, Harganya, Gak, Jelas, Ya, Saat, Akad, Itu, Kita, Kita, Tahu, Sama, Konsumen, Ini, Harganya, Nanti, Kita, Konfirmasi, Harganya, Berapa, Oh, Dia, Oh, Ya, Gak, Bapak, Dia, Taruh, Barang, Yang, Mau, 15.000, Terus, Kita, Sampaikan, Karena, Kita, Sifatnya, Jasa, Kita, Naikkan, Harganya, Ustaz, Baik, Kita, Dengan, Pengarajian, Berinya, Beli, Lepas, Baik, Boleh, Enggak, Itu, Baik, Warahmatullahi, Fikom, Apa, Apa, Tadi, Anda, Sampaikan, Selama, Anda, Minta, Konfirmasi, Dulu, Dari, Konsumen, Hukumnya, Boleh, Sehingga, Tidak, 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 Apa, Goror, Dalam, Masalah, Harga, Bisa, Memicu, Terjadinya, Sengketa, Untuk, Jasa, Yang, Tidak, Jelas, Harganya, Maka, Ada, Dua, Kemungkinan, Pertama, Dia, Terukur, Dengan, Nilai, Tertentu, Dengan, Sesuai, Satuan, Tertentu, Contohnya, Argo, Taksi, Argo, Saya, Saya, Mau, Berangkat, Ke, Sini, Kita, Kemudian, Disuruh, Naik, Argo, Nyala, Ketika, Argo, Menyala, Kita, Tidak, Tau, Tau, Nanti, Hasil, Akhirnya, Berapa, Apakah, Bayar, Rp80,000, Bayar, Rp100,000, Atau, Berapa, Kita, Tau, Dan, Di, Jalan, Juga, Kita, Tau, Kalau, Macet, Bisa, Lebih, Mahal, Kalau, Aksi itu argonya sekian dan dia akan mengambil upah sekian per kilo misalnya yang kedua harga tidak jelas dan tidak bisa diukur tidak ada ukuran seperti tadi ini kira-kira biaya servisnya senilai sekian atau ini biaya yang nanti harus Anda keluarkan senilai sekian ini hukumnya tidak diperbolehkan kecuali jika ada konfirmasi sebelum pelaksanaan misalnya harga perbaikan tadi ya dia tidak bisa diukur kenapa karena kebutuhan masing-masing perbaikan itu berbeda servis mobil orang naruh mobil terus setelah itu ditinggal tolong diperiksa diperbaiki kontak piro nanti habis berapa saya ganti cuman habis berapa saya ganti itu fluktuatif bisa besar sekali bisa kecil jika pihak bengkel konfirmasi sebelum dia ganti seperpat mas mobil kamu ini harus ganti ini ganti ini ganti ini total 100 juta nah kan butuh konfirmasi dari sekian item yang tadi disebutkan oleh bengkel misalnya ada 10 item yang harus diganti kemudian konsumennya minta 5 saja yang diganti yang 5 sisanya gak usah berarti dia hanya boleh ganti 5 sisanya gak boleh dia ganti dan nanti otomatis nilainya akan turun selama ada konfirmasi insyaallah diperbolehkan Wallahu'alam baik coba kita baca pertanyaan melalui WA bismillah pembeli A datang ke toko penjual B sudah di beli barang X dengan harga 1,1 juta dengan DP 100 ribu menunggu barang datang sekitar beberapa hari kemudian barang datang dan si B bilang harganya jadi 1,2 juta pertanyaan apakah si A boleh membatalkan pesanannya dan minta DPnya kembali baik yang kedua adalah bila A setuju dengan 1,2 apakah akadnya harus diulang atau tinggal lanjut saja selesaikan kekurangannya baik disini yang salah B jika ini barangnya sudah ada atau belum? belum barangnya apa ini? tidak diketahkan apakah B produsen? tidak diketahkan baik tidak diketahkan disini ada kesalahan satu jika B bukan produsen yang dia adalah hanya tengkulak ya kulak beli terus dijual lagi ke si A maka B salah besar ketika menerima DP 100 ribu karena jadinya jual beli kalik-bil kalik barangnya nggak ada belum dimiliki oleh si penjual uangnya tidak tunai belum dibayar tunai oleh si A sebagai pembeli ini jual beli kalik-bil kalik dan ini hukumnya terlarang dengan sepakat ulama karena itu ketika ini hukumnya terlarang dengan sepakat ulama maka akad dibatalkan dan uang harus dikembalikan utuh nah setelah uang dikembalikan utuh B sudah punya barang maka A dikasih kebebasan punya hak khiar apakah lanjut beli atau tidak karena akad yang pertama kemarin di mana A membayar 100 ribu tidak diperhitungkan kenapa? karena B belum punya barang yang kedua jika posisi B adalah seorang produsen sehingga A pesen dibuatkan barang tolong buatkan barang ini harganya berapa? lalu B sudah menetapkan harganya 1,1 Bapak harus ngasih DP 100 akhirnya dikasih DP 100 setelah itu ketika barang jadi terlarang bagi B untuk menaikkan harga Pak sekarang harganya jadi 1,2 jika harganya dinaikkan maka A berat untuk membatalkan loh kemarin kita sudah sepakat harganya 1,1 kok sekarang kamu minta 1,2 tidak bisa kayak gitu meskipun biaya yang dikeluarkan B lebih besar itu resiko B dan A berhak untuk mendapatkan barang dengan nilai 1,1 karena kemarin sudah akat dengan akat istisna dan harga sudah disebutkan maka dibayar sesuai dengan harga yang telah ditetapkan waktu akat jangan berubah kalau berubah-berubah seperti ini jadinya harga tidak jelas baik insya Allah bisa dipaham ya Alhamdulillah kita lanjutkan silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh ya Ustaz Afwan baru bisa masuk hari ini kemarin sebetulnya ingin bertanya terkait yang peminjaman di bank yang dibayarkan asuransi dan sisanya itu harus dibayarkan Ustaz gitu ya kan ibu anak itu sempat melakukan peminjaman tahun 2007 di bank pensiunan nah kemudian tahun 2008 meninggal waktu itu karena anak dianggap hukumnya gitu katanya udah luna selalu meninggal nah ini karena baru tahunya kemarin pas ikut kajian asuransi nah ini gimana saja apakah anak harus kembali lagi menanyakan ke pihak banknya berapa sisa hutang yang harus dibayarkan gitu dan berapa sudah berapa yang sudah dilunasin atau bagaimana saudara baiknya kejadian ini terjadi ketika Anda belum memahami tentang hukumnya sehingga di posisi ketika hutang itu dilunasi oleh pihak asuransi Anda merasa yakin ini boleh legal karena belum tahu ilmunya baik legal secara negara maupun legal secara syariah padahal itu sebenarnya adalah harta haram namun didapatkan dengan cara saling rido dan wallahu a'lam harta haram yang didapatkan dengan cara saling rido wallahu a'lam tidak perlu dikembalikan jika ketika mendapatkannya belum tahu termasuk orang yang bekerja di dunia riba selama sekian puluh tahun dan dia sudah mendapatkan harta bahkan sudah bisa beli rumah bisa beli mobil setelah itu dia baru tahu kalau ini haram akhirnya dia tinggalkan bagaimana dengan penghasilan dia selama waktu dia bekerja yang dia belum tahu kalau itu haram tidak ada perintah untuk memiskinkan diri sehingga tidak ada keharusan bagi dia untuk melepas semua harta itu karena itu wallahu a'lam kooperasi atau asuransi memberikan asuransi memberikan apa jaminan resiko menutupi kekurangan utang ibu senilai sekian belas juta misalnya sehingga utang ibu tutup lunas dan itu didapatkan melalui sistem yang legal secara negara dilakukan saling rido dan anda beserta keluarga tidak paham kalau ternyata ini berhentangan dengan syariat maka insyaallah tidak ada kewajiban untuk kemudian mengeluarkan senilai kewajiban ibu yang belum dibayarkan ke bank wallahu ta'ala kita coba angkat nilpon berikutnya silahkan silahkan mohon volume televisinya dikecilkan baik silahkan bismillahirrahmanirrahim saya ingin bertanya yang pertama tentang BPJS silahkan iya yang pertama tentang BPJS jadi saya itu di kantor BPJS langsung dipotong gaji Ustaz jadi untuk satu keluarga itu dipotong 80 ribu per bulan nah pertanyaannya apakah ketika jadi mau gak mau dipotong begitu Ustaz nah apabila seperti itu apakah boleh kita menggunakan untuk menggunakan kefasilitas kesehatan senilai dengan potongan itu jadi misalnya saya kan bisa menghitung berapa yang saya sudah setorkan ke BPJS lalu saya bisa menghitung misalnya biaya ke dokter spesialis 160 ribu berarti itu kan seperti biaya untuk dua kali angselan BPJS nah apakah saya bisa menggunakan itu senilai dengan yang saya sporkan ke BPJS atau seperti itu pertanyaannya pertama lalu yang kedua Ustaz sekarang itu sedang marah penjualan data bis nomor kontak hp atau whatsapp untuk jualan Ustaz jadi kemarin ditawari 25 ribu per bulan dengan akat setiap hari selama satu bulan itu si pembeli itu akan dikirimi dua nomor kontak whatsapp yang bisa digunakan untuk menambah jaringan jualan kalau kata yang jual nomor kontak ini adalah nomor kontak teman-temannya yang juga berlangganan dengan model seperti ini jadi kalau yang bersangkutan mengatakan bahwa nomor kontak yang dibagikan ini adalah nomor kontak yang juga sudah tahu sama tahu bahwa nomornya itu akan diberikan ke orang lain gitu apakah model data penjualan data bis seperti ini diperbolehkan terus yang ketiga ini juga seperti yang di instagram itu jadi di instagram itu kan ada jual beli follower apakah itu juga boleh termasuk di instagram juga ada yang menjual aplikasi untuk menambah follower apakah itu juga diperbolehkan gitu karena kan kalau seperti itu seakan-akan si follower itu kan tidak tahu bahwa akunnya itu kan menjadi objek jual beli begitu kan ustaz baik terus itu cukup itu dulu ustaz ya ya jatuh lah kairan baik untuk yang pertama mengenai BPJS kita berangkat dari perbedaan para asa tidak dalam menilai BPJS sebagian membolehkan sebagian melarang dan jika anda lebih cenderung untuk menilai BPJS itu terlarang maka bagaimana skema penggunaannya skema penggunaannya adalah anda hanya boleh memanfaatkan senilai premi yang pernah dibayarkan dan tadi sudah bagus misalnya anda sudah bisa mengetahui per bulan dipotong gaji 80 ribu berarti nanti total yang boleh digunakan adalah senilai 80 ribu untuk kali berapa bulan yang belum anda gunakan misalnya berobatnya 5 bulan setelah anda store berarti 80 ribu kali 5 misalnya ini menurut pendapat yang mengatakan BPJS termasuk transaksi asuransi yang dilarang tapi kalau anda mengambil pendapat yang mengatakan BPJS hukumnya diperbolehkan maka insyaallah tidak perlu ada perhitungan seperti ini dan bisa langsung dimanfaatkan tanpa harus mengetahui berapa nilai premi yang dibayarkan dan kita belum bahas tentang masalah detail apakah BPJS itu boleh atau tidak insyaallah baru kita bahas setelah kita menyelesaikan kajian tentang masalah goror kenali goror dulu baru punya basic untuk bisa memahami apakah BPJS dan asuransi itu boleh atau tidak kemudian yang kedua mengenai hukum jual-beli database seperti memberikan info tentang nomor Fulan nomor A nomor B dan seterusnya yang kita tahu bahasanya nomor itu termasuk identitas dan identitas itu boleh dirahasiakan termasuk misalnya nomor pribadi saya yang dibuka untuk umum ini ini bukan nomor saya ini nomor admin khusus dipakai untuk kegiatan dan acara tanya-jawab interaktif di acara ANB official ada nomor pribadi tersendiri nah pada asalnya orang ketika mau membagikan nomor pribadi orang lain itu harus minta izin atau misalnya Anda punya prediksi ini akan diperbolehkan walaupun tanpa izin misalnya ada orang yang minta nomor terus ditanya mau apa saya keluarganya saya butuh untuk menghubungi beliau baik ini tanpa minta izin pun insyaallah diperbolehkan sehingga Anda Anda apa pertimbangkan kira-kira kalau saya sebarkan nomor ini diizinkan atau tidak kalau tidak diizinkan berarti itu melanggar hak orang lain dan ada banyak asatidah yang mereka membatasi jangan sampai nomornya itu disebarkan ke orang lain saya pernah minta seseorang punya gak nomornya Ustadz Fulan terus beliau mengatakan saya punya cuman dulu waktu saya dikasih beliau pesan jangan berikan ke orang lain akhirnya orang ini minta izin dulu ke Ustadz Fulan terus baru diberikan ke saya sehingga perlu dijaga yang namanya kerahasian ini privasi ini agar tidak sembarang orang menggunakannya apalagi digunakan untuk hanya sebatas menyebarkan iklan dan seterusnya dan kita gak tahu ya betapa seringnya nomor-nomor kita itu dapat SMS misalnya tawaran judi tawaran apalagi ada togel ada Masya Allah banyak sekali dan itu hampir tiap hari ada yang intinya kalau sekiranya pemilik nomornya itu belum merelakan untuk dibagikan ya tidak boleh dibagikan kemudian yang kedua tentang jual-beli follower ini saya bahas khusus di buku saya Halal Haram Bisnis Online ada satu pembahasan tentang hukum mencari uang di internet salah satunya yang kita bahas adalah hukum jual-beli follower jual-beli akun Facebook jual-beli akun IG dan seterusnya yang disitu saya membuat dua kesimpulan pertama bahasanya secara aturan yang diterapkan oleh Facebook dan IG dan banyak medsos yang lainnya mereka tidak mengizinkan untuk menjual akun karena akun itu gratis Anda mau punya dua Facebook tiga Facebook kan gak pernah ditarik bayaran sehingga buat akun bagi mereka itu digratiskan terserah makanya mereka punya aturan tidak perlu beli silahkan buat sendiri dan sesuatu yang dia menjadi milik umum siapapun boleh mendapatkannya maka tidak boleh diperjual-belikan Nabi SAW mengatakan Al-Muslimu nasyuraka'u fi thalath Muslim itu bersekutu dalam tiga hal bersekutu dalam arti mereka memiliki bersama dalam tiga hal filma wal-gala wan-nar untuk air kemudian rumputan dan api maksudnya air yang ada di sungai yang ada di danau siapapun ngambil silahkan maka tidak boleh bagi sebagian orang untuk memonetisasi air seperti ini sehingga siapa yang ngambil air di danau ini wajib bayar ke saya itu gak boleh kalau dia melakukan seperti itu maka dia melakukan pelanggaran hak semua orang boleh ngambil kok saya disuruh bayar itu gak boleh alkalak juga sama alkalak itu padang rumput misalnya savana ada savana semua orang mau merumput disini silahkan mau ngambil rumput mau naruh kambing disini silahkan maka tidak boleh di coupling siapa yang mau ngambil rumput disini harus bayar ke saya padahal itu milik umum itu gak boleh api juga sama ada orang bakar-bakar di sawah misalnya terus kita ngambil apinya itu gak boleh bayar kenapa yang seperti ini milik bersama nah ini saya jadikan sebagai dalil berarti ketika sebuah objek itu milik umum siapapun bisa mengakses maka tidak boleh diperjual belikan nah jual beli follower itu kan berarti jual beli akun ya otomatis jual beli follower itu jual beli akun ada orang sudah membuat sebuah akun lalu dia punya banyak follower setelah itu dijual berarti kan plus jual seakunnya nah itu dilarang dalam aturan yang diberikan oleh FB yang diberikan oleh IG dan yang lainnya yang kedua pertimbangan yang kedua follower itu belum tentu mewakili aslinya sehingga misalnya di sebuah FB di sebuah fanpage punya 1 juta follower ternyata 1 juta itu real manusianya hanya 100 ribu terus yang lain kemana yang lain itu klonengan ada satu orang punya 10 akun ada satu orang punya sekian belas akun semuanya follow kepada si A jadinya apa realnya bukan 100 ribu atau bukan 1 juta tapi realnya lebih kecil dari itu realnya lebih kecil dari itu dan ini masuk dalam kategori khiar goben masuk dalam kategori pembodohan kelihatannya banyak tapi ternyata realnya sedikit bahkan begini ya seperti kita sekarang sedang kajian yang live berapa sekarang ada 600 itu realnya belum tentu 600 dari 600 yang ditinggal turun 400 yang nonton serius 200 sehingga kelihatan banyak tapi ada yang nonton buka hadir terus ditaruh sambil laya-laya turun berarti aslinya dia gak nonton cuman hadir saja setelah itu dipasang dibiarin dan mungkin saja itu terjadi maka ketika misalnya ada orang yang pasang iklan pak saya mau pasang iklan bayarnya berapa sekian karena ini kan penontonnya banyak belum tentu real dari sekian ratus itu nonton semuanya mungkin yang nonton sepertiganya atau setengahnya karena itulah para ulama melarang jual-beli follower seperti ini karena ini termasuk diantara bentuk jual-beli najaj yang tidak mewakili aslinya Wallahu'alam putus baik kita bacakan pertanyaan melalui WA Bismillah bolehkah daftar menjadi agen yang menyaratkan biaya masuk pendaftaran terlebih dahulu misalnya Rp400.000 nanti akan diberikan toolkit jualan berupa barang foto-foto produk dan ada juga ilmu yang dibagikan supplier yang kalau diberikan lebih dari Rp400.000 karena besar manfaatnya baik bolehkah daftar jadi member untuk memasarkan produk tertentu dengan nilai Rp400.000 dulu sudah pernah kita singgung ini di pembahasan seputar masalah V referral kata kuncinya dalam transaksi seperti ini kembali kepada dua hal yang pertama adalah iwat yang kedua adalah mu'awad kata kuncinya kan ini ini berarti yang diserahkan ini yang diterima Anda membayar senilai Rp400.000 ini iwat apa yang diterima tadi ada toolkit terus apa lagi ada produk plus produk apa lagi buku apa lagi sudah baik yang ini katanya namanya juga pemasaran katanya lebih dari Rp400.000 nilainya baik nilai manfaatnya lebih dari Rp400.000 jika memang ini real ini real silahkan boleh tapi kalau ini hanya dibuat kesan saja biar orang mau percaya padahal sebenarnya produknya juga tidak begitu tidak begitu penting bagi kehidupan orang tidak seberapa butuh toolkit kadang begitu didapat dibiarin saja buku buku ini buku apa buku pemasaran kadang orang tidak mau baca sudah maka tinggal yang bernilai bagian ini saja bagian ini yang bernilai kita sering menjumpai ini untuk misalnya kosmetik atau obat-obat kuat suplemen Rp400.000 kasih tidak pernah dibaca tidak pernah dipakai kasih buku juga tidak pernah dipakai produknya ini cuma Rp50.000 baik lo kenapa kok mau Anda nanti dapat tambahan fee referal jika kamu bisa mereferensikan orang kamu dapat fee sekian nah ini yang nilainya mahal tapi ini kan tidak jelas jadinya goror jadinya goror kenapa bagian fee referal itu tidak jelas tapi biasanya kalau tidak ada fee referal bapak tidak perlu cari orang karena kami sendiri nanti akan nyari sehingga tidak ada fee referal hanya untuk ini saja maka Anda pertimbangkan nilai produk ini harus senilai dengan iwat yang tadi dibayarkan wallahualam tayin kita coba angkat penilpon berikutnya terputusnya baik silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah ini Ustaz mau nanya suami itu punya kewajiban memberi nafkah untuk istri dalam bentuk uang cash atau tidak ya untuk pegangan istri sehari-hari atau kalau dia sudah mencukupi secara pakaian tendang tinggal dan makanannya itu berarti sudah ngasih nafkah istri dia punya kewajiban untuk ngasih uang cash yang istri bebas untuk menggunakan untuk keperluan pribadinya kemudian yang kedua Ustaz dalam kondisi new normal sekarang kan ketika awal masjid dibuka suami sama anak saya langsung mulai sholat di masjid ya ini di Bekasi ya Ustaz kemudian beberapa hari kemudian ngeliat keadaan sepertinya belum terlalu aman terus saya dengar apa kajian dari dokter Saifuddin Hakim sama Ustaz Abdut Wasikal itu dokter Saifuddin yang di Jogja aja belum mulai sholat di masjid terus jadi kita mikir kayaknya belum terlalu aman akhirnya keputusannya kalau apa pada saat maghrib dan duhur yang jamaahnya banyak kita sholat di rumah tapi kalau selain itu sholat di masjid seperti itu boleh gak ya Ustaz gak 100% gitu loh sama satu lagi kalau apa selawat di pagi hari sama sore hari yang jumlahnya 10 kali itu disyariatkan atau tidak ya Ustaz apa yang dimaksud dengan nafkah bagi istri nafkah bagi istri ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Nabi SAW apa kewajiban suami bagi istrinya Nabi SAW bersabda kamu harus kasih makan dia sebagaimana kamu makan kamu harus kasih pakaian dia sebagaimana kamu berpakaian yang ini menunjukkan bahwa batasan nafkah yang diwajibkan dalam syariat adalah nilai tertentu yang bisa memberikan jaminan kehidupan normal bagi seorang istri dan anak sehingga berapa nilainya itu berbeda-beda tergantung dari orf yang berlaku ada yang nilainya besar ada yang nilainya kecil tergantung daerah kalau di Bekasi mungkin untuk bisa mendapatkan kehidupan normal yang layak bagi seorang wanita sehari misalnya minimal 100 ribu untuk makan untuk lauk dan untuk kebutuhan yang lainnya karena manusia itu kan hidup tidak hanya makan saja dia butuh tempat tinggal dia butuh ini itu kalau di total misalnya nilainya 100 ribu maka jika suami menyediakan fasilitas yang nilainya kurang dari 100 ribu berarti dia harus bekerja yang lebih untuk bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan normal kebutuhan yang ideal bagi seorang istri berbeda kalau di daerah Klaten atau di pelosok Boyolali mungkin 20 ribu sudah cukup tergantung antara satu wilayah dengan wilayah yang lain dan masalah uang jajan atau pegangan itu sifatnya adalah hadiah tambahan dan itu bukan kewajiban bagi suami sehingga apakah istri juga harus dikasih uang pegangan jawabannya tidak harus Wallahu ta'ala alam kemudian yang kedua mengenai kondisi new normal prinsipnya sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Mardawi salah satu ulama madhab Hambali orang boleh meninggalkan jumatan dan sholat jamaah jika dia dalam kondisi sakit atau dikhawatirkan tertular penyakit nah standar khawatir dan tidak standar khawatir dan tidak itu bisa mengikuti pertimbangan orang yang ahli di bidangnya sehingga jika menurut yang ahli di bidangnya ini mengkhawatirkan maka Anda berhak untuk kemudian membuat keputusan agar tidak berangkat ke masjid tapi kalau orang yang ahli di bidangnya mengatakan insya Allah ini aman kumpul tidak masalah maka silahkan Anda berangkat ke masjid dalam satu keluarga besar ada suami istri ada kedua orang tua ada sekian anak ada saudara suami atau saudara istri juga ikut tinggal di situ jumlah mereka banyak tinggal dalam satu rumah kumpul boleh enggak boleh kenapa karena ini satu keluarga yang mereka semuanya dianggap aman baik setelah itu ketemu tetangga boleh enggak oh disini masih boleh karena masih dianggap aman satu komplek orangnya jarang keluar baik berarti itu kan boleh berinteraksi selama masih dianggap aman maka batasannya selama Anda yakin bahasanya disini mengkhawatirkan maka itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk tidak ke masjid dan yang saya pahami Wallahu'alam yang saya pahami fatwa yang ada maksimal hanyalah boleh tidak jumatan bukan tidak boleh jumatan dan dual itu berbeda boleh tidak jumatan dalam arti ini bisa dijadikan sebagai udhur untuk tidak jumatan bukan tidak boleh jumatan sehingga andaikan ada yang jumatan ini saya berbicara selama tidak dilarang oleh pemerintah kalau dilarang oleh pemerintah maka tidak boleh karena seperti ini kembali kepada kebijakan pemerintah pemerintah menetapkan semua masjid lockdown tidak boleh ada jumatan yang jumatan tidak boleh dilarang karena berarti melanggar kesepakatan tapi kalau pemerintah sudah membuka nah selanjutnya kita punya pertimbangan jumatan boleh tidak jumatan boleh pemerintah memberikan kelonggaran seperti itu fatwa yang kami pahami adalah boleh tidak jumatan bukan tidak boleh jumatan karena seperti Muad bin Jabal Abu Ubaidah Ibn Jarrah ketika terjadi wabah ta'un di Syam mereka tetap melaksanakan sholat jamaah mereka tetap melaksanakan jumatan bahkan sampai kedua sahabat ini meninggal dunia sehingga ini dijadikan sebagai referensi kalaupun ada yang melaksanakan sholat jumatan atau sholat jamaah di masjid selama pemerintah tidak melarang wallahu ta'ala alam kita punya salah dalam masalah ini punya pendahuluh dalam masalah ini yaitu sebagaimana praktek yang dilakukan oleh sahabat Muad dan Abu Baidah Ibn Jarrah radhilla'an humah tapi kalaupun tidak jumatan banyak ulama yang membolehkan dengan alasan dikhawatirkan terjadi penularan penyakit dan ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Amr Ibn Al-As ketika beliau menjadi pengganti memimpin daerah Syam wallahu alam kemudian sholawat 10 kali juga disyariatkan ketika pagi dan sore dan ini dicantumkan oleh Syekh Dr. Sa'ad bin Wahaf Al-Kahtani dalam buku beliau Hisnul Muslim wallahu ta'ala'alam demikian semoga bermanfaat wassalallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih